Oh itu kejadian sebenarnya jadi ceritanya dianterin paketnya dihanterin sama kurir cewek yang satu kejadiannya gitu dianterin itu nggak sesuai Oh itu nonton video yang satu Jadi waktu itu pesanannya jumlahnya berapa paket tuh Cuman dua paket kan yang satu harganya Rp1.600.000 yang satu harganya Rp5.000.000 lebih awalnya gini ceritanya kan posisi paket itu ada di meja admin ya awalnya posisi paket itu ada di meja admin awalnya ini cerita dari awal dulu ya 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 ada di meja admin awalnya terus si koordinator sama si admin karena konten-konten saya mempiralkan tentang paket-paket-paket penipuan di admin sama koordinator tuh atasan saya manggil Pak ini ada paket penipuan piralkan katanya gitu kan udah disitu saya piralkan saya ceritain pokoknya mah gitulah cerita seperti di video kok nggak taunya itu video jadi bener-bener ame gitu kan banyak yang pos bulan ini pos bulan banyak intinya mah itu sih dilihat dari awalnya mah koor sama admin manggil saya tolong viralin ya udah saya viralin dah emang konten-konten saya itu tentang mempiralkan apa mempiralkan paket-paket penipuan hari apa itu kan tepatnya kan sesuai yang di video aja setelah saya upload video itu langsung diretur paketnya soalnya kan saya lihat eh di video viral itu yang video yang dipost ulang akun lain yang nama akun asli akang apa kang paket 94 kang paket 94 tiktok awal viral tuh di tiktok nah nah si sahabat astro ini yang YouTube dia tuh dia tuh emang udah dua kali mempiralkan video saya oh kali tahun 2022 kalau nggak salah dia tuh mempiralkan video saya yang membantu konsumen mau ketipu paket nah media viral tuh videonya sampai 7m atau 5m gitu ya di tiktok kalau yang awal dia sebutin tuh ada dari akun kang paket 94 nah kalau ini ya nggak sebutin sumbernya cuman dia ketik doang di kir saya lihat di YouTube nah tulisannya tuh kecil sumber kang paket 94 jadi jadi kecil tulisannya nggak kelihatan lah tapi memang pengirimannya ke Palabuan Ratu kan iya ke Palabuan Ratu bener di kantor JNT mana kan JNT di Solok yang Jayanti ya berarti paket itu sudah diretur ya udah diretur sebenarnya kalau kasus-kasus kayak gitu sering banyak terjadi tapi cuman posisi saya di sini kalau mau ngejar pejual-penjual nakal itu agak susah misalnya gitu kayak kan kalau misalkan mau ngejar paket mau ngejar mau ngejar apa mau ngejar seller pen itu sudah nggak ada modal harus saya berangkat misalkan ini ada di Jakarta nih misalkan di Jakarta kan saya pakai bensin uang makan itulah jadi saya kalau mengejar pejual itu nggak ada modal intinya itu 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 posisinya pengiriman dari mana kan asalnya Oh dari Jakarta dari Jakarta dari Jakarta tikarnya itu dari Jakarta Barat kemana gitu ya pokoknya dari wilayah Jakarta ya kalau posisi datang sendiri di JNT sebagai apakah saya mah kurir udah 7 tahun jadi udah tahulah paket-paket penipuan kayak gimana jadi saya mah sering bantu konsumen yang mau ketipu sering ketahuin itu modus penipuannya itu sendiri apa sih Kang dugaannya dan isi paketnya apa kalau misalkan apa yang kemarin viral itu yang harga lima juta sama satu juta lebih itu modus penipuannya apa jadi eh ceritanya kalau misalkan biasanya yang terjadi kayak gitu ya jadi si pembeli dia beli di Facebook nih biasanya yang terjadi tuh beli di Facebook nah setting-setting sama di Facebook nah udah deal nih misalkan harga lima juta di pembeli pasti bilang bisa COD enggak karena harganya mahal misalkan itu kan bisa nah oleh si pihak toko supaya bisa COD diarahin ke Sopi karena kan hanya Sopi bisa COD gitu diarahin ke Sopi supaya COD datangnya ketahuan atau sekarang mah gampang kalau misalkan ada niat mau nangkap-nangkap tokoh-tokoh penipu mah sekarang ada lagi kasus dari tasik tuh ada sekarang dari tasik sama dari Bandung tokoh penipu tuh pengen ngejar cuman nggak ada yang support gitu isi paketnya kemarin tuh apa aja itu cuma sepion sama gas bekas sepion bekas sama apa namanya eh apa sepion bekas sama gas bekas gas bekas oh sama hand drip ya yang selangnya hand drip itu yang tulang nah kalau padahal ditulisan bukan sepion ya bukan bukan kalau ditulisan kan udah jelas itu apa namanya ya eh eh CDI BRT Oh kalau CDI masih masuk akal ya harga segitu ya ya kalau CDI masuk akal ya kalau ini dari Tribun mana Tribun Jabar Kang oh Tribun Jabar yang apa ya apa di mana eh saya Tribun Jabar yang kantornya di Bandung Kang kebetulan saya wilayah tugas di Kabupaten Sukabungi Oh tau kontak dari mana dari eh teman saya yang kerja di Sopi Sopi Express Sopi Express Sopi Express mana yang Jayanti Sopi Express Jayanti yang batu sapi itu batu sapi batu sapi apa namanya Idris Idris Oh Idris yang atasannya iya itu kan kebetulan eh apa saudara ya saya lihat tertariknya naikin soalnya bagus ini biar ada efek-efek jarak lah buat toko-toko kayak gitu ya kalau misalkan memang mau nangkep mah gampang kayak emang ya kalau misalkan ada yang support dibikin konten misalkannya tapi kontennya real nggak settingan ya nangkep penjual-penjual penipu ya ayo kalau misalkan ada yang support kalau nggak ada yang support mah ya nggak bisa ya juga nggak ada modal intinya sih itu mah harus ada laporan dari pembelinya ke polisi kalau laporan pembelinya kan nanti suruh diterima dulu oleh pembeli nanti pembeli terasa ketipu bikin laporan ke polisi nanti nah ya itu jadi dari polisi nanti diurut sama saya sebagai kurir yang ngantar nanti tinggal datangin ke JNP yang di Bandung misalkan nanti di Bandung minta diarahin ke toko laporan polisi Bandung udah setahap gitu iya harus ada support dari kepolisian gitu mah jadi polisi yang punya kewenangan bisa bergerak nih iya nama-nama lengkap ketika ke padelan apa kan padelan ke Hilman padelan ke Juri Hilman ya siap umur berapa tahun kan saya izin ikuti buat narasumber ya oh maksudnya sesuai di akun itu aja ada sumber dari mana Kang pakai jalan empat gitu aja siap-siap atur nuhun Kang iya siap-siap jangan lupa like, subscribe, dan share ya